Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel harto kambil pada momen kali ini kita unboxing yaitu mesin mini proyektor ya ini seharga 900.000 toko online Bukalapak ya kita buka segelnya ya terus kita tunjukkan ke kawan-kawan pengusaha mungkin ada yang berminat yang ini proyektor C8 nah ini tujuan kami membeli ini untuk menonton bola rame-rame ya agar kita bisa memisahkan gambar dan bisa ditonton oleh orang banyak nah perlu kami informasikan ini sudah ada TV nya kawan ya tinggal colokin anten TV nanti dia akan scanning channel dan tinggal remote aja untuk pemindahan saluran nah isinya seperti ini ya Nah 900.000 kawan ini proyektor C8 nah untuk lebar sorot ya itu 100in ya 100in nanti kita tunjukkan ya kita coba dan ini bisa untuk membesarkan tampilan HP ataupun laptop ataupun segala hal yang sekiranya membutuhkan monitor ya Nah kita buka untuk perlengkapannya apa aja yang disertakan nah ini isinya ya dapat kabel colokan ke listrik buku petunjuk buku petunjuk manual ya beserta remote nah remote nya ini harus membelikan baterai ya dan ini ada mur baut itu mungkin untuk kaki agar dia bisa agak tegak bagian depannya nanti kita coba ya dan dapat USB untuk audio ya audionya semisal mau di power aktif itu bisa nah ini colokan untuk ke listrik AC ya seperti ini ya ini nanti kita tunjukkan untuk TV nya ya kalau untuk HP perlu alat tambahan kawan namun kalau untuk laptop komputer tinggal kabel kita tunjukkan ke datanya aja ya nah colokan kabel antene ya itu atasnya mic speaker itu nah ini untuk yang warna biru itu untuk ke komputer dan ini untuk program setting baik menu channel atau setting gambar nah kita coba pasang agar posisinya nanti bisa agak agak ke atas gambarnya seperti ini ya jadi bisa di setel 28 in 32 in 42 in sesuai dengan selera kita semisal untuk 100 ini seperti ini ya nah lebarnya sudah maksimal 100 ini kawan ya ini kita coba di ruang tamu dan oke kawan kita coba untuk nyalakan TV nya ya jadi kita sudah tidak perlu TV lagi di dalam alat ini mini proyektor sudah ada TV tunernya ya jadi tinggal colokin kabel antene otomatis dia akan scanning channelnya ya ternyata sangat simpel nah ini proses scanning channel ya program TV jadi tidak harus melibatkan alat lain melainkan dari sini aja sudah ada TV tunernya oke ini masih proses scanning stasiun TV nya ya channelnya ya masih scanning nah itu sudah ada yang nyangkut mungkin GTV itu nah oke ini alat untuk mengatur berai atau mungkin ketegakan gambar dimensi layar ya itu tadi putaran yang tadi ini sudah nyangkut JTV nah anten kami kurang bersih kurang tinggi ya namun kalau untuk HP ataupun laptop atau PC ya jelas langsung jernih ya nanti di akhir video silahkan ditonton untuk kejernihannya bila mana nggak pakai sinyal seperti ini ya ini terus terangkan ya pakai arus antenn TV ya tergantung jernihnya oke ini adalah sampel untuk TV dan untuk monitor laptop ya seperti ini tampilannya jernih banget dan untuk ukuran in maksimal 100 in oke terima kasih sudah menonton bila hitafiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.